Sesosok kadal kecil peliharaan yang tak tahu menau tentang apapun, jatuh di sebuah gurun. Untuk mencegah dehidrasi, ia pun lalu melakukan perjalanannya mencari air. Sampai akhirnya nih, dia malah menjadi pahlawan di sebuah kota. Nah loh, gimana tuh ceritanya? Halo Cinefile, gimana kabar kalian nih? Masih baik-baik aja kan? Nah, Mofi Rastis mau ngingetin kamu semua nih, jangan lupa buat minum air putih yang banyak ya. Biar tubuh kalian sehat, terutama ginjal. Jangan yang manis-manis mulu dah. Emang gak kenyang apa sama janji manis dari dia? Dan di kesempatan kali ini, Mofi Rastis mau bawain alur cerita film Renggo nih tahun 2012. Pokoknya gak banyak bahasa-bahasa lagi deh, langsung aja, yuk Mofi Rastis ceritain. Di awal film, kita diperlihatkan seekor kadal kecil bernama Renggo. Yang lagi berimajinasi bisa menjadi apapun di dalam akwarium. Sayangnya imajinasi tersebut tak berlangsung lama. Karena mobil keluarga yang membawa Renggo dan seisi akwarium terpaksa oleng dan menjatuhkannya di sana. Renggo yang tergeletak pun sangat terkejut. Karena dirinya yang terbiasa dengan air sejuk di akwarium, terpaksa merasakan sengatan panas yang melanda wilayah gurun pasir. Tak lama setelah kejadian tersebut, Renggo pun dipanggil oleh seekor hewan bernama Rothkill. Dirinya meminta bantuan kepada Renggo karena telah terlindas oleh kendaraan yang Renggo tumpangi sebelumnya. Nah, Renggo di sana malah marah-marah karena menurutnya Rothkill lah penyebab dirinya menjadi terlantar di daerah gurun tersebut. Renggo yang tak bisa menolong Rothkill pun lantas langsung meminta air karena dirinya sedang mengalami dehidrasi yang baru ia rasakan selama ini. Namun saat Renggo masih meminta air di atas tubuh Rothkill, di sana malah terdapat trek melintas yang menyebabkan Renggo terbang melewati mobil-mobil di jalan. Hingga pada akhirnya Renggo pun terlempar ke tepi jalanan. Namun tiba-tiba Rothkill muncul di depannya dan menyatakan kalau ada kota bernama Dirt di tengah-tengah gurun pasir. Ia menyarankan Renggo untuk pergi ke sana dan mendapatkan air di kota Dirt. Nah, mendengar perkataan dari Rothkill, ia pun lantas langsung pergi deh mencari kota tersebut. Namun di tengah-tengah perjalanannya, ia malah bertemu dengan para hewan lain yang sedang menyamar karena adanya bahaya dari burung elang. Beruntung saat Renggo sudah pasrah menjadi santapan elang, di sana terdapat hewan lainnya yang malah elang incar dan membuat Renggo menjadi selamat. Lantas karena kejadian yang membuat dirinya trauma, Renggo akhirnya bermalam di suatu lorong untuk mengamankan dirinya. Di sana ia mengalami mimpi buruk tenggelam di dalam air gelap yang ternyata membuat dirinya terbangun bersamaan dengan air yang mengalir dari dalam lorong tersebut. Kemudian secara tiba-tiba terdapat seekor kada lain bernama Nona Beans yang menanyai dirinya berasal dari mana dan akan pergi kemana. Setelah mendengar Renggo ingin pergi ke kota dirt, Beans yang kebetulan hidup di kota tersebut pun akhirnya memberi Renggo tumpangan untuk pergi ke sana. Setelah sampai, Beans memutuskan untuk berpisah. Terus Renggo juga mulai membaur dengan penduduk yang ada di kota dirt. Lalu Renggo masuk ke tempat yang salah nih, karena di tempat yang bertuliskan salon tersebut, di dalamnya malah terdapat para penduduk yang sangat seram. Atau istilah kata mah biasa kita sebut dengan tempat bar kali ya. Kemudian karena Renggo yang bocahnya gak mau kalah seram dengan penduduk di sana, ia pun lantas mengarang cerita kalau dirinya bernama Renggo, seorang pembunuh kejam yang berasal dari barat. Oh iya, for your information nih, sebenarnya dari awal film kadal ini gak punya nama. Dan asal-usul dia memiliki nama Renggo karena terinspirasi dari tulisan Durenggo yang ada di botol minuman kaktus. Lanjut, namun setelah aksi kesombongannya itu, secara tiba-tiba muncul rombongan para Bat Bill yang sangat serakah dan memang asli preman dari gurun pasir. Nah Renggo yang udah terlanjur pamer nih pada penduduk di sana, akhirnya secara terpaksa harus berduel ala-ala koboy melawan Bat Bill di jalanan kota dirt. Akan tetapi saat Renggo sudah berdiri dan akan berduel melawan Bat Bill, secara tiba-tiba Bat Bill kabur karena adanya elang pemburu di sana. Renggo yang telat menyadari kedatangan sosok elang pun terpaksa harus lari dari kejaran elang yang sangat ganas di kota dirt. Beruntung di aksi kejar-kejarannya itu, Renggo secara gak sengaja malah ngebuat elang tersebut mati tertimpa tong abu yang sangat besar. Dan karena aksi gak sengajanya tersebut, akhirnya membuat kehadiran Renggo mulai diakui oleh para penduduk kota dirt. Dirinya bahkan disuruh buat menemui sang wali kota, yang kemudian wali kota dirt menjadikan Renggo syerif di sana. Di sisi lain, kita diperlihatkan Bins yang lagi mau ngutang air di bank kota dirt. Sayangnya bank tersebut kini gak bisa meminjamkan airnya lagi, dengan alasan persediaan air yang mulai menyusut di kota dirt. Lalu Mary Meg selaku pekerja di bank tersebut pun akhirnya menyarankan Bins untuk meminta pertolongan langsung kepada wali kota. Nah disana ia juga mencurigai wali kota, karena hanya dirinya lah yang tak merasa kekeringan seperti penduduk lainnya. Mary Meg yang tak ingin membuat Bins semakin overthinking pun, lantas menyuruhnya untuk berkonsultasi dengan syerif baru, yaitu Renggo. Kemudian, Bins akhirnya meminta pertolongan untuk menyelidiki air yang telah hilang di kota dirt. Namun Renggo sangat sibuk dengan sosoknya yang kini menjadi terkenal di kota dirt. Melihat dirinya sebagai wanita dicuekin mulu, Bins pun lantas mengingatkan Renggo, kalau syerif di sana selalu berakhir dengan kematian. Dan secara kebetulan, bel kota dirt pun berbunyi, yang menandakan akan datangnya air gratis untuk para penduduk yang ada di sana. Di perjalanannya, ia bertemu dengan Wounded bersama Priscilia, yang menjelaskan akan bahayanya ular derik bernama Jack. Karena burung elang pemburu kini telah tewas, bahaya selanjutnya adalah ular derik Jack, yang akan muncul karena mengetahui burung elang telah tiada. Setelah perbincangan tersebut, mereka semua pun kini sampai di sebuah pipa besar yang akan mengalirkan air. Akan tetapi nih, sayangnya bukan air yang turun dari pipa, melainkan sisa-sisa kotoran pipa yang keluar dari lubang tersebut. Bins yang melihat pipa tersebut kini kosong pun langsung menggocorkan, kalau air penyimpanan di bank juga telah menipis. Dan para warga yang mengetahui hal tersebut pun langsung melakukan demo di bank kota dirt. Beruntung kekacauan di sana, dapat direda oleh Renggo. Terus ia pun berjanji akan menjaga penyimpanan tersebut sebagai sheriff di kota dirt. Namun, saat ia sedang berjaga-jaga, dirinya malah bertemu dengan Jededayah dan Ezekiel, rombongan para pencuri di gurun pasir yang dipimpin oleh Baltazar. Bukannya menghalau rombongan tersebut, Renggo malah memberi mereka sekop, dan ngebuat para pencuri tersebut berhasil mencuri persediaan air yang ada di dalam bank dirt. Di keesokan hari layaknya komplek sebelah, kota dirt pun mulai heboh dengan kehilangan sumber air yang ada di sana. Kemudian wali kota pun menyuruh Renggo membentuk tim bantuan sheriff untuk mencari pelaku si pencuri air tersebut. Renggo pada akhirnya berhasil mendapat sukarelawan yang akan membantu dirinya, dan kemudian mereka pun mulai mencari si pencuri air tersebut. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh di lorong tersebut, di perbukaan atas mereka malah diperlihatkan Mary Mac yang kini telah tewas karena diduga tenggelam. Di sana mereka juga menemukan jejak kaki yang masih basah, dan kemudian mereka pun mulai mengendarai ayam untuk mengikuti jejak kaki tersebut. Hingga pada akhirnya mereka mulai menemukan titik terang nih di tempat Baltazar, soalnya mereka melihat kalau galon penyimpanan air tersebut kini berada di sana. Nah Renggo mulai menyusun aksi penyamarannya untuk membawa galon raksasa itu kembali ke kota dirt. Di aksi penyamarannya, mereka berhasil mengelabuhi Baltazar. Namun saat Renggo menodongkan pistol kepadanya, secara tiba-tiba muncul para rombongan Baltazar yang sangat banyak dari dalam tanah. Dan karena hal tersebut, Renggo bersama kawanannya pun langsung kabur membawa galon itu. Terima kasih telah menonton! Akan tetapi pada saat aksi kejar-kejaran tanpa disengaja galon tersebut jatuh dan memperlihatkan betapa kosongnya air yang ada di dalam galon. Di sana rombongan Baltazar pun bercerita kalau mereka mencuri galon air itu dalam keadaan kosong di dalam bang dirt. Dan karena hal tersebut, Renggo bersama kawanannya pun mulai mencurigai wali kota sebagai dalang pencuri air selama ini. Kemudian Renggo bersama kawanannya pun pulang ke kota dirt dan hanya membawa pencuri Baltazar bersama wajah murung mereka. Renggo juga langsung pergi menemui wali kota. Dan di sana ia melihat suatu kejanggalan, yaitu tanah basah yang ada pada sepatu wali kota. Ia juga mulai mencurigai wali kota secara belak-belakan. Hingga pada akhirnya wali kota menunjukkan proyek bangunan yang sedang ia bangun di sana. Ia mengatakan kalau dirinya ingin menciptakan kota baru dan meninggalkan kota lamanya. Tak hanya itu, ia juga mengajak Renggo untuk tinggal ke kota masa depan yang sedang ia bangun. Namun ajakan dari wali kota itu ditolak mentah-mentah oleh Renggo. Dan karena hal tersebut, wali kota pun memanggil ular derikjek untuk mengusir Renggo dari kota dirt. Nah, Renggo yang kembali ke kota dirt pun mulai menjelaskan kejadian tersebut kepada Bins bersama Wounded Bird. Tetapi saat mereka sedang dibuat pusing memikirkan hal yang akan dilakukan wali kota, para penduduk di sana mulai pada demo karena menganggap kalau air tersebut dicuri oleh Baltazar bersama kawanannya. Namun secara tiba-tiba, ular derikjek muncul di sana. Ia berkata kalau Renggo itu telah berbohong soal latar belakangnya seorang pembunuh bayaran dari barat. Tak hanya itu, Renggo juga diusir ular derik dan diancam jika dirinya kembali ke kota dirt, maka ia akan membunuh Renggo dan melemparkan rohnya ke dalam neraka. Mendengar hal tersebut, Renggo pun mulai pergi meninggalkan kota dirt bersamaan dengan rasa bersalah yang menyelimuti dirinya. Di perjalanannya setelah meninggalkan kota dirt, secara tiba-tiba ia pingsan setelah melewati jalan raya tempat pertama kalinya dirinya terjatuh. Di sana ia bermimpi kalau dirinya bertemu dengan roh dari barat, yang memotivasinya untuk tetap membantu penduduk kota dirt dan menjadi pahlawan di sana. Setelah sadar, ia juga bertemu roadkill yang memperlihatkan kaktus berjalan mencari air. Dan kemudian mereka pun mengikuti kaktus tersebut sampai di pinggiran kota yang begitu banyak menyimpan air, melewati pipa besar yang mereka dapatkan dari gurun pasir. Dari situlah Renggo bangkit dan berniat akan membantu kota dirt mendapatkan air sampai tak kekeringan seperti sekarang ini. Renggo memulai rencananya dengan menemui para rombongan pencuri. Ia ingin membantu menyelamatkan Baltazar yang akan digantung esok hari. Dengan pertukaran yaitu mereka harus membantunya mengalirkan air dari pinggiran kota yang ia lihat sebelumnya. Kemudian Renggo pun kembali mengambil tanda serifnya dan pergi menuju kota dirt untuk mengajak ular derik Jake berduel di sana. Jake yang sedang mendesak Beans agar menanda tangan di tanah milik ayahnya pun lantas langsung keluar mendengar tantangan dari seonggoh kadal bernama Renggo. Awalnya rencana Wondet yang akan menembak Jake dari atas gedung itu gagal. Namun Renggo berhasil melancarkan rencana keduanya. Yaitu membuat ledakan air dari dalam lubang yang telah tersambung ke pipa pinggiran kota dan diatur oleh rombongan perampok. Sayangnya setelah berhasil memojokkan Jake, Renggo malah dipojokkan oleh wali kota yang menjadikan Beans sebagai tawanan. Karena hal tersebut Renggo akhirnya menyerahkan senjatanya dan mereka berdua pun kini dikurung di dalam penyimpanan air. Nah beruntung pada saat wali kota sedang mengancam Jake karena ingin membunuhnya, Renggo bersama Beans berhasil mengeluarkan diri menggunakan peluru yang tak sengaja termakan oleh Beans. Karena kejadian tersebut, Jake pun mulai mengakui keberadaan Renggo dan kemudian ia pun pergi membawa wali kota meninggalkan kota Dirt. Perjalanan Renggo yang ingin membawakan air ke kota Dirt pun akhirnya tercapai. Para penduduk juga mulai menikmati keadaan kota sekarang. Renggo pun kini resmi berpacaran dengan Beans. Terus ia juga diangkat sebagai pahlawan sejati yang akan melegenda di kota Dirt. Akan tetapi di mana orang sedang bersenang-senang menikmati kota barunya, Renggo tetap menjalankan tugasnya sebagai sheriff yaitu menjaga kota Dirt. Karena sejatinya sheriff lebih mengutamakan keamanan masyarakat. Yang membuat Renggo harus mengacuhkan dirinya dan mempertahankan citranya sebagai ikon yang bisa dikenang selamanya. Dan kemudian film pun selesai. Wah gimana nih menurut kalian tentang film Renggo? Kalau menurut kami movie rasti sih lumayan seru ya. Alur ceritanya yang nunjukin Renggo cuma sebuah kadal kecil. Hingga pada akhir perjalanannya, ia dijuluki sebagai pahlawan legenda di kota Dirt. Bisa dibilang Renggo ini beruntung banget deh jalan hidupnya. Sisi positif yang kita bisa ambil dari film ini adalah tentang betapa gak bohongnya kalau kita tetap berusaha dengan sangat keras. Semisal kalian yang mau berusaha mendapatkan sesuatu ataupun itu, yaudah tekunilah. Berusahalah dan semangatlah. Maka kelak kalian pasti akan mendapatkan itu, entah bagaimanapun caranya. Hidup memanglah sekeras itu. Jadi kalau kalian emang ingin sesuatu, gapailah dengan cara yang setimpal dengan apa yang kalian inginkan. Nah, Movie Rastis ngasih skor 8 dari 10 jengkol nih yang berarti mau buat kamu nikmatin. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik saran atau mu request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax